Pemerintah memutuskan perpanjangan PPKM darurat hingga tanggal 25 Juli mendatang. Relaksasi atau pelonggaran kegiatan masyarakat akan dilakukan bertahap mulai tanggal 26 Juli 2021. Memahami dinamika di lapangan dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 dengan kapasitas maksimal 50 persen. Terima kasih telah menonton!